Pemilihan adalah titik awal strategi bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilihan rentang dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibacak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pajanji anggota panitia pemungkutan suara Kota Medan, saya Agus Syah Ramadani Damanik, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, bertindak atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera akan mengambil sumpah saudara-saudari sebagai anggota panitia pemungkutan suara pada pemilihan umum tahun 2024. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya. Bersediakan saudara-saudari saya ambil sumpah dan janji? Bersediakan! Menurut agama apa? Sumpah! Bersediakan kesempatan! Bersediakan hidup! Mudah! Selanjutnya, saya akan mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, bertanggung jawab pemelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Pundang Pemanggasa 1945. Tanggung jawab terhadap tegaknya demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia, serta bertanggung jawab terhadap pengalaman itu, ikuti kata-kata saya, Om Atta Parama Wisesa, saya bersumpah. Om Atta Parama Wisesa, saya bersumpah. Untuk yang berakama Buddha, ikuti kata-kata saya, Demi sang yang adi Buddha, saya bersumpah. Demi sang yang adi Buddha, saya bersumpah. Selanjutnya, suruhannya, ikuti kata-kata saya, bahwa saya akan memenuhi tugas. Bahwa saya akan memenuhi tugas. Nanti kali BBS, bisa diingat semua. Hari ini, KP Kota Medan melakukan pelantikan pengambilan suruh padanya ini kepada calon anggota BPS yang sudah kita tetapkan terpilih se-Kota Medan. Jumlah mereka 453. Dan setiap kelurahan itu ada tiga perintian orang-orang selalu. Pak, terkait pemilihan PPS ini, karena itu ada dari 1.105 peserta awalnya kan, Pak. Nah, ini tadi ada enam anggota yang datang karena tidak lulus ke bawah selu, Pak. Nah, ini tanggapan kita seperti apa nih, Pak? Ya, saya kira hal tersebut yang menjadi hak mereka untuk keberatan dan penampilan mempertanyakan. Ya, tentu bagi KP Kota Medan itu hal yang, apa namanya, sesuatu yang... Biasa. Apa namanya? Biasa. Yang biasa lah ya. Karena memang dalam sebuah petisi selalu ada begitu. Ada yang terpilih dan tidak terpilih. Itu adalah konsepensi dari, apa namanya, seleksi. Dan nanti kami tentu akan berkoordinasi dengan bahwa, selalu jika ada keberatan-keberatan atau komplain dari masyarakat atau calon PPS yang mungkin tidak lolos, nanti kita akan pelajari, kita akan kaji, kita akan dilanjutilah. Nanti sesuai ada nanti ketentuan-ketentuan yang, apa namanya, terkait jika ada hal tersebut. Pak, selain 453 ini, nanti apakah akan ada kemungkinan tambah lagi, Pak, atau gimana nih, Pak? Ini adalah kebutuhan, ya. Undang-undang menyebutkan bahwa di setiap kelurahan dan desa itu ada bentuknya 93 orang, calon pengganti atau waktunya 3 orang. Saya kira ini apa namanya sudah kita lakukan dan tetapkan, ya. Nah, ini sesuai dengan penggunaan kebutuhan kita. Pak, apa saat itu untuk para peserta yang lulusan ini, Pak, bisa disampaikan, Pak? Saya berharap bahwa penelitian penggunaan suara yang sudah kita lantik tadi, ya, sungguh-sungguh menjalankan perintah undang-undang, ya, dan mematuhi kode etik penyelenggara pemilu, bisa menjalankan tugas, ya, kewenangan, wajiban, tanggung jawabnya masing-masing, karena tugas mereka itu sangat penting, ya. Karena mereka sebagai, apa namanya, tugas-tugas kita, yang meninggal kita di tingkat kelurahan, yang penting sekali untuk memegang tegur, ya, sumpah dan janjian tadi. Karena, apa ya, saya kira itu semua berlaku untuk penyelenggara pemilu, tapi saya sudah sampaikan tadi pada saat... Terima kasih. Padilah Putri Ananda, dua.